Halo teman-teman superuser, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu distro Linux turunan Ubuntu yaitu elementary OS. Ini adalah websitenya di elementary.io. Elementary OS ini sekilas desainnya sangat mirip dengan Mac OS. Di sini elementary OS ditargetkan bisa menjadi pengganti dari sistem operasi Windows dan Mac OS. Jadi bisa menjadi pilihan distro Linux kalau mau migrasi dari Windows dan Mac OS. Belum lama ini elementary OS baru saja rilis versi ke-6 dengan nama Odin. Ini ada announcement untuk kita lihat apa saja yang baru di elementary OS 6 ini. Kita lihat style-nya di sini ada dark style dan aksen color. Jadi ini kita sudah bisa tersedia secara default ada mode dark-nya, style dark. Kemudian untuk aksen warnanya ini ada beberapa pilihan. Kemudian ini tampilan yang berubah di elementary OS 6 ini. Kemudian di sini masalah mengenai permission aplikasi. Di sini ada di setting, application. Ini aplikasi-aplikasi yang ada di elementary OS. Kemudian di sebelah kanannya kita bisa aktifkan permission-nya. Misalnya di sini Audacity akan mengakses sistem folder dan device. Ini kita bisa pilih yang mana mau diaktifkan dan tidak. Maksudnya masing-masing aplikasi ini ada permission tersendiri. Kemudian untuk elementary app center-nya sudah disertakan juga aplikasi yang paketan flatpak. Jadi di app center bukan hanya aplikasi yang ada di repository Ubuntu atau elementary. Tapi ada juga aplikasi yang basisnya pakai flatpak. Kemudian mendukung, ini fitur baru. Mendukung multi-touch. Ini kita lihat demonya untuk multi-touch. Di trackpad. Ini hasilnya untuk multi-touch. Kemudian ini notification center-nya. Ini style notification-nya. Kemudian ada aplikasi baru namanya TACS di elementary OS ini. Kita bisa mengatur jadwal-jadwal kegiatan pekerjaan. Kemudian ada firmware update. Ini sudah tersedia di all settings system. Kemudian ini browser-nya diberi nama web. Sudah mendukung untuk dark style-nya. Lalu ini aplikasi email client-nya. Awalnya namanya epipani. Oh sorry. Ini browser. Browser yang awalnya epipani kemudian diganti. Sekarang dia basisnya flatpak. Kalau email client-nya. Nah ini ditulis ulang. Dia basisnya ini evolution. Ini karena dia pakai evolution data center juga. Untuk online account integration. Ini tampilan untuk email client-nya. Dan ini aplikasi untuk kalender. Kalender ini bisa connect ke online account di CalDAF. Ini aplikasi untuk kamera. Kalau yang lain biasanya pakai cheese. Nah ini dia aplikasi kamera untuk di elementary OS 6. Dan ini app center-nya. App center-nya sekarang ada flatpak-nya. Oke. Ini tampilan file manajernya. Dan ini kode editor. Namanya kode. Lalu. Ini update-update yang lain. Panel. Sekarang panelnya. Ada sound indicator-nya. Ditampilkan lebih banyak option-option-nya. Kemudian power indicator. Dan fitur desktop-nya. Untuk window management. Kita lihat lagi. Ini untuk settingan multitasking. Ini kalau cursor ada di. Ke kiri bawah. Kiri atas. Kanan atas. Dan kanan bawah. Apa yang akan dia lakukan itu bisa kita set. Kemudian ini adalah aplikasi screenshot-nya. Screenshot utility. Oke. Ini. Tampilan untuk installernya. Instalasinya. Modalnya seperti ini. Sekarang kita. Ini. Tampilan boot-nya. Atau. Kalau di aplikasinya. Yang basis. Ubuntu Debian. Ini itu play mode-nya namanya. Ini. Logo yang tampil. Oh. Ini di perangkat. Star Labs. Ini adalah Star Labs system. Coba. Sekarang kita. Tes. Instalasi. Untuk download-nya. Yang belum pernah. Download. Elementary OS. Di sini. Di sini memang ada. Harga. Harga ini. Untuk. Donasi. Jadi. Kalau mau donasi. Silahkan. Mendonasikan berapa dolar. Tapi kita bisa juga. Isi. Nol. Untuk. Download langsung. Elementary. OS-nya. ISO-nya. 2,36. Gigabyte. Nah. Ini. Rekomendasi system. Atau. Minimum. Hardware. Direkomendasikan. Intel i3. Yang baru. Atau. Compatible. Dual core. Minimal dual core. 64 bit. Prosesor. RAM. 4 giga. SSD. Nggak harus sih. Bisa hard disk juga. Kalau mau lebih cepat. Pake SSD. Ada space. Free. 15 giga. Koneksi internet. Mouse. Keyboard. Dan resolusi. Paling tidak. 10, 24 x 7, 6, 8. Dan untuk. USB flash drive. Untuk. Live USB-nya. Untuk installernya. Itu. Paling tidak ada. Flash disk. Pakainya flash disk 4. Gigabyte. Ini disarankan sebelum installasi. Kalau ada datanya. Backup. Data. Terlebih dahulu. Nah. Di sini. Sudah. Siapkan. Untuk testingnya. Di virtual. Kemu. KVM. Oh. Setting ulang dulu. Info. Oke Yes Kita run Coba kita setting dulu ya Ini bootnya pakai CD dulu Ini kita turunkan dulu Apply Oke kita matikan dulu Force off Nah ini kita try or install Oke ini akan ngecek installer Apakah tidak ada yang error Oke disini sudah masuk installernya Kita pilih bahasa Inggris Kita select Keywordnya pakai US Select Default Select Nah ini mau Try demo Atau mau langsung install Kalau mau Pakai automatic Ini Res, disk, and install Kalau mau custom Yang ini Kalau sudah Terbiasa partisi Pakai ini Custom install advance Apalagi kalau mau Multi boot Disini saya pakai yang Res, disk, and install saja Oke kemudian disini Memilih drive Kemudian Nah disini ada Fitur Drive Encryption Disini ada pilihan Apakah kita mau Encryption atau tidak Jadi Nanti begitu Login Boot Harus masukkan Password dulu Supaya bisa D Decrypt datanya Coba kita Kalau tanpa Encryption itu Sudah Sering Kita lihat Instalasi Distro Coba kita Encryption kali ini Nah ini Passwordnya harus Diingat Karena kalau Tidak Tidak Bisa Recover data Nantinya Datanya tidak bisa dibuka Oke Set encryption password Nah sekarang Sudah Mulai instalasi Mulai dari Mempartisi Sekarang lagi Extract File Dan kemudian Dilanjutkan Instalasi Elementary OS 6 nya Sudah Selesai Terinstall Sekarang kita Restart Oke kita Matikan dulu Ini kita Lepaskan aja Dilebutnya Virtualnya Sekarang kita Jalankan lagi Nah di sini kita masukkan password untuk dekripsi datanya yang kita setali pada tahapan enkripsi oke ini berhasil di enkripsi itu kalau tadi gagal ada pesan error sekarang kita pilih bahasa bahasa inggris keyboard layout nama password untuk login kemudian finish setup kita login ini kita full screen dulu oke ini kita bisa skip bisa juga kita aktifkan pilihan-pilihan pilihan-pilihan get started dulu nah ini kita setting dulu untuk display nya ini masih mana dia ini ini dia masih 10.24 kita ubah ke 13.66 nilai baik nilai baik oke untuk aplikasi aksesnya semua ada di sini kita bisa mode nya seperti ini atau mode 3 ini aplikasi ini aplikasi default yang tersedia di elementary OS setelah terinstall nah yang pertama dilakukan setelah instalasi kita buka terminal ini kita maksimali saja dulu kita zoom nah waktu mengisi username tadi ini tidak ada pengisian nama komputernya hostname di distro lain biasanya ada pengisian nama hostname ini otomatis di generate kita bisa ubah dengan perintah sudo hostname ctl set hostname misalnya elementary nice coba kita jalankan masukkan password nah ini ditampilkan di sini jumlah karakter passwordnya kalau yang lain biasanya tidak ada tampil sama sekali kita cek hostname nah ini udah berubah kita cek lagi yang di etc host nah ini kita ubah namanya juga elementary OS kita keluar kemudian kita exit atau ctrl d sama saja kita kita buka lagi kita search terminal nah sudah berubah untuk hostname nya setelah itu kita jalankan update dulu tapi pastikan sudah koneksi internet ini untuk koneksinya ini virtual terbaca wire pakai kabel coba kita ping google oke bisa jalankan update ini sama saja dengan distro basis debian ubuntu lainnya nah ini ada yang harus di upgrade 127 paket kalau kita jalankan upgrade nah ini butuh 306 meg kalau mau lanjut jawab yes ini saya cancel saja kemudian aplikasi yang paling sering digunakan itu disini tidak tersedia itu aplikasi office libra office nya belum ada jadi kalau sudah upgrade silahkan install libra office libra office ini enter nah ini kalau kita install libra office butuh download file 159 mega oke itu aplikasi utama yang sering digunakan mungkin elementary OS tidak memasukkan libra office karena ISO nya ini sudah lumayan besar 2 giga tadi 2 giga lebih kemudian mungkin saja tidak semua orang menggunakan office jadi yang disediakan cukup ini saja browser office standar dia tampilkan pdf kalau kita download download dokumen text atau ebook atau yang lain di internet biasanya formatnya pdf sound video sudah ada untuk audio player dan video player jadi tinggal install aplikasi apa yang dibutuhkan misalnya tadi libra office disini browsernya pakai ini epipani atau disini diberi nama web mau install yang lain misalnya firefox ada tidak ini firefox kalau mau install firefox kalau mau install google chrome download dulu di website google chrome jadi itu itu yang perlu dilakukan setelah instalasi sisanya kalau mau setting disini system setting nah ini dia settingannya misalnya tadi ganti style dia mau ganti wallpaper ngelot wallpapernya langsung merubah di belakang tampilannya mau mode dark nah ini langsung merubah kalau saya sendiri pakainya yang mode dark sekarang lebih sering semua pakai mode dark baik itu di tema desktop sistem operasi tema browser tema misalnya masuk sebuah web kalau dia ada mode dark aktifkan ini untuk settingan docking docking dan panel ini panelnya ada di atas nah ini kalau mau menyesuaikan atau transparan ini harus diaktifkan panel di atas nah untuk tampilan file manajernya nah seperti ini dia nah ini salah satu distro linux run nubuntu yang keren keren desainnya tapi tetap punya karakter sendiri style tersendiri bahkan beberapa aplikasi di desain sendiri interface jadi seperti itu review kita kali ini sekilas elementary OS 6 kemudian cara instalasinya lebih ringkas dan kira-kira apa yang perlu dilakukan setelah instalasi sekian video kali ini selamat mencoba selamat 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 selamat